Ku intip dulu ya. Horey! Dua wafer coklat. Yeay! Wah, bakal menang game ini nih. Hmm, ada karamelnya. Jadi deg-degan nih bukanya. Jeruk balik. Gak seenak coklat. Baunya juga beda. Icip aja deh. Tebel banget nih. Airnya juga banyak. Kayaknya ada yang perlu gula deh. Apa liat-liat? Yup, coklat lebih unggul dari jeruk. Selamat, Elise. Oke, Neng. Coba pilih. Semoga berselera ya. Ah, kecil. Bau apa nih? Mending liat isinya deh. Es krim. Strawberry dan vanilla. Favoritku banget. Liat nih, sekali hab. Hmm, Elise dapet apa? Bawang bombay. Harus kumakan ya. Jauh banget dari es krim. Belum apa-apa udah mulai nangis nih. Astaga. Banyak airnya ternyata. Eh, gak enak banget. Elise perlu permen, Min nih. Ih, kecium dari sini. Beneran perlu permen, Min tuh. Kayaknya aku tahu nih. Yeay, taku ayam keju masih hangat. Kayaknya enak. Bunyaku kayaknya lebih manis. Wah, penuh dengan permen. Kayak sekantong permen jeli. Tapi enak mana dengan taku sungguhan? Coba ah. Ya ampun, kamu ganas banget. Aku harus pakai pelindung nih. Cuma ada satu cara makan taku. Makan secepat mungkin. Ambilin dia tisu dong. Waktunya makan yang manis nih. Gak. Dan? Aku butuh privasi. Aku masih bisa lihat kamu, tau? Besar banget. Kayaknya kenyal. Aku cuma bisa bayangin rasanya. Oh. Siapa duluan nih? Gimana kalau bareng? Bunganya gak sama. Tapi ini lebih wangi daripada permen. Rasanya enak gak ya? Gak banget. Wah, banyak banget permennya. Gimana rasanya? Cherry? Strawberry? Hmm, rasa semangka. Hei, itu bukan permen. Rasa apa nih? Rasanya aneh. Rasanya kayak salad busuk. Ini apaan sih? Kukira cewek suka bunga. Buat dilihat, bukan dimakan. Kamu mau meracuni aku ya? Sini. Berkumpul di dapur untuk membuat kue bersama teman pada sore hari sangat berkesan. Tapi terkadang agak sulit menentukan akan membuat apa. Alice ingin satu makanan, tapi henna tidak. Sepertinya Emily membuat permintaan khusus. Pancake? Keputusan sudah bulat, teman-teman. Pancake hangat. Dan ini resepnya. Kita bisa membuat ini kan, teman-teman? Siapkan semua bahan yang diperlukan. Dan perhatikan jalanmu pastinya. Mangkuk itu terlalu kecil, Alice. Nah, itu baru pas. Kamu kesulitan. Oh, terima kasih bantuannya, henna. Aduh, kenapa sulit dibuka sih? Hati-hati, jangan sampai tepungnya tumpah. Sekarang waktunya mengaduk adonan. Begitu siap, tuangkan sedikit ke panggangan dan lihat keajaiban terjadi. Kayaknya sejauh ini bagus, kan? Hei, teman-teman. Aku pulang. Tidak! Kamu bilang mau pancake, kan, Emily? Kurasa maksudnya bukan itu. Dan langsung saja, ayo mulai tantangan seni pancake. Selanjutnya, emoji menangis yang terkenal. Uh, kita tahu betul itu. Kita sering menggunakan ini. Semoga takkan ada yang menangis di akhir babak ini. Menariknya, henna dan Alice punya pemahaman berbeda untuk simbol terkenal ini. Dan Alice tampaknya lebih fokus pada detail. Tapi semua itu tidak ada artinya. Hasil akhirnya cenderung berbeda. Oh, pancake-mu kelihatannya lucu, Alice. Henna, akhir mata itu besar sekali. Hati-hati, henna. Jangan menghabiskannya. Mungkin Alice bisa meminjamkannya lagi pulang bersama kita bisa. Jangan sampai hidungmu masuk ke sana. Ups, maaf. Oke, henna. Kita lihat hasilnya. Aduh, robek. Oke, tak apa-apa. Gambarnya masih kelihatan, kan? Waktunya menunjukkan mahakaryamu, Alice. Dan balikan. Hei, itu luar biasa. Seperti gambarnya, itu sempurna. Bagaimana juri Emily? Alice jelas menang di babak ini. Yes, aku menang lagi. Selanjutnya, karakter favorit kita, SpongeBob Squarepants. Mereka jelas penggemarnya. Jangan lupa semprotan anti lengket. Ini dia. Ternyata sarapan butuh konsentrasi dan fokus juga. Hmm, sepertinya Alice dan henna punya ide sama. Mungkin lebih sulit menentukan pemenangnya nih. Hei, punya Alice kayaknya bagus. Punyaku harus lebih bagus. Wow, itu kayak kembar. Dari mata besar sampai kaki kecilnya. Aku belum mencium aroma sedap pancake. Dan semudah itu, warna sungguh menghidupkannya. Oh, oh, kemana wajah di SpongeBob Alice? Wajah SpongeBob henna juga hilang. Baiklah, ayo balikan ini. Siap, balikan. Itu keren sekali. Henna jelas puas dengan dirinya. Apa pancake Alice juga akan bagus? Wow! Tapi lengannya terlipat di bawahnya. Dan Emily tidak terlalu senang dengan itu. Itu tak sengaja. Tak apa-apa. Aku tak akan mengurangi skormu, Alice. Itu sebabnya babak ini seri. Itu cabai pedas. Abra Kadabra Ubah cabai itu menjadi coklat. Itu yang kami inginkan darimu. Sepertinya kamu harus melatih kemampuan sihirmu, Sofia. Jangan panik dulu. Ayo, keluarkan kartunya. Syukurlah, aku benci makanan pedas. Tidak, aku tak mau menjilat cabai itu. Ya ampun. Baiklah, Kevin. Semoga kamu membawa air dingin. Jika kulitnya saja membuatmu kepedasan, cabai itu pasti pedas. Tapi sepertinya Sofia kebal terhadap rasa pedas cabai ini. Baik, aku bisa melakukan ini, kan? Hmm, ini tak terlalu buruk. Setelah dipikir lagi. Panggil pemadam kebakaran. Aku butuh selang. Wow, wow, Vicky. Taruh itu. Ya, susu. Itu yang kamu butuhkan, Kevin. Wah, sisakan untuk ikan. Tidak mungkin. Apa makhluk itu sudah mati? Ya ampun, tentaklnya banyak. Wah, perasaanku saja atau ia bergerak sedikit? Gah, Kevin. Tunggu apa lagi, Sofia? Keluarkan kartu itu. Haha, aku beruntung. Aku dapat diam. Hore. Serius, aku harus menggigit makhluk ini. Sofia, berarti kamu mendapat kartu jilat yang tak begitu beruntung. Baiklah, lengan dan tentakel berlendir. Aku akan menjilatmu sekarang. Astaga, aku rasa aku tak pernah melakukan hal semenjijikan ini dalam hidupku. Rasanya pasti seburuk baunya. Hei, awas kepalanya, kawan. Tidak. Aku akan memeriksa apa ia butuh air. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton